Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Madalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Perhatikan ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13, perhatikan. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah injil kepada segala makhluk. Nah ini ayat sentralnya ya, 16 dan 17. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada satu kata yang perlu kita perhatikan dari pembacaan kita ini. Yaitu soal percaya, saudara. Yang pertama-tama ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria Madalena. Lalu Maria Madalena cerita sama yang lain. Tapi mereka tidak percaya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang sedang ke Emmaus. Mereka cerita kepada yang lain. Mereka tidak percaya. Dan waktu Yesus menampakkan diri kepada kesebelas murid yang lain itu, dia mencelak ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dicelak, saudara. Saya tidak kebayang dia ngomong bagaimana. Mungkin dia bilang begini, kalian kan bersama-sama dengan aku. Tiga setengah tahun. Kalian lihat bagaimana aku jalan di atas air. Petrus juga jalan di atas air. Kalian lihat bagaimana Lasarus dibangkitkan dari kematian. Kalian tidur bersama aku. Waktu kita kekurangan makanan. Lalu kalian memberikan lima roti, dua ikan. Dan aku berdoa untuk roti dan ikan itu semuanya kenyang dan ada sisanya. Saudara tahu, Markus 16 ini, ayat 17-18 ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan menyertai para pendeta loh, saudara. Tidak dibilang seperti itu. Bukan tanda-tanda ini akan menyertai para full timer. Tidak, tidak dibilang. Yang dibilang ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, Mereka tidak akan mendapat celaka. Termasuk kalau saudara kemasukan sesuatu dalam mulut saudara. Apapun namanya itu. Atau virus atau apapun namanya. Ini ayatnya bilang begitu. Tentu kita lakukan bagian kita pakai masker. Tapi sehebat-hebatnya masker kan bisa saja kecolongan. Ayat ini menjanjikan yang masuk ke mulut kita. Ya, racun pun tidak akan membahayakan kita. Asalkan jangan sengaja gitu. Mana racun sini? Tes. Ini janji Tuhan, salah satu yang perlu kita pegang. Masalahnya kita percaya apa tidak? Atau mungkin setengah percaya. Lalu dibilang lagi, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya pernah baca satu cerita seorang penginjil di satu daerah di pedalaman. Entah Afrika atau Papua, pokoknya daerah pedalaman. Lalu dia mulai menginjil, mengajarkan firman Tuhan. Dan dia punya satu asisten orang daerah situ. Dan diajar baca firman Tuhan, asisten ini baca sampai termasuk ayat ini. Dan satu ketika, saya lupa ya, ada yang sakit ya. Lalu asisten ini ingat ayat ini. Dan dia bertindak dengan iman, dia tumpang tangan. Dan sembuh. Wah dia senang sekali, dia cerita sama penginjil. Nah penginjil ini dari aliran, mereka cuma percaya bahwa Yesus satu-satu jalan keselamatan. Lalu mereka pergi. Nah jadi waktu penginjil ini dengar, asistennya bilang bahwa saya sudah lakukan ayat ini. Markus 16, saya tumpang tangan atas orang sakit. Orang itu sembuh. Lalu penginjilnya kaget. Aduh, saya lupa kasih tau kamu. Bahwa dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan ini, ayat ini gak ada. Jadi dengan kata lain, penginjilnya pun tidak percaya ayat ini. Tapi belum diajarkan kepada asistennya. Asistennya keburu percaya. Keburu terjadi mujizat. Tidak ada lihat itu ya? Sangat mudah sekali. Karena kalau ada berita tertentu, kita bilang itu hoax langsung. Orang gak percaya. Kalau saudara pergi ke satu negara, saudara mau buat apa saja, perlu uang. Saudara perlu mata uang nokan. Kalau pergi ke Eropa itu pakai euro. Kalau ke Inggris, dia beda sendiri. Pakai pound sterling. Saudara ke Swiss, beda lagi. Swiss franc. Saudara pergi ke Amerika, dolar Amerika. Nah kalau kita mau bergerak dalam hukum-hukum surgawi, maka mata uangnya itu, currency-nya itu adalah iman. Bagaimana kita bisa bertransaksi, kita menerima janji Tuhan. Itu mata uangnya untuk kita bisa memperoleh itu adalah iman. Dan Ibrani 11 ayat 6 berkata dengan jelas, tanpa iman tidak mungkin kamu berkenan kepada Tuhan. Kamu mau nangis tujuh hari, tujuh malam, kalau tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah iman itu sendiri kalau kita pecah ya, kita breakdown. Memang iman itu kan timbul dari pendengaran akan firman. Itu di rumah 10 ayat 17. Tapi kalau kita breakdown ya, kira-kira seperti apa iman itu. Lihat di rumah 10 saudara ya. Rumah 10 ayat yang ke 9 ya. Saya bacakan. Dari ayat 8 lah. Rumah 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ada mulut, ada hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ada mulut mengucapkan, lalu ada hati yang percaya. Baru ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau dibuat breakdown, dipecah iman itu mekanismenya, kita dengar firman, firman rima, lalu ketika firman rima itu muncul, respon kita ini, hati kita ini menentukan, mau percaya apa enggak. Begitu kita percaya, ekspresinya itu lewat mulut. Ya, aku percaya. Apalagi kalau kita ucapkan lebih spesifik, dengan detail kita ucapkan itu. Maka dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, kata diselamatkan itu saudara, tidak hanya berarti selamat nanti ya, kita masuk surga bersama Tuhan, tapi juga di dunia ini. Berapa hari yang lalu, saya ke Bandung ya, kampus saya, lalu dekat kampus itu ada rumah sakit yang terkenal, swasta ya, Boromius. Tingkat pertama saudara itu mengagetkan ya, dan rata-rata, semua mahasiswa ya, yang masuk di situ, kalau enggak tingkat satu, tingkat dua, atau tingkat berapa itu, pasti ya, kena tifes, atau sejenisnya, dan akan masuk rumah sakit Boromius. Nah, saya udah dikasih tau sama teman-teman, wah itu sudah umum lah gitu, itu kayak apa yang namanya, kayak masa orientasi gitu ya. Memang mengagetkan saudara, saya pikir SMA saya sudah cukup belajar ketat ya, tapi aku tingkat satu memang, waduh, tingkat satu lulus, maksud tingkat dua, wah udah enggak, lebih lagi saudara ya. Jadi ada masa ketika tingkat satu itu, saya belum benar-benar kudus, saya sudah mulai merasakan gejalanya. Itu, badan panas ya. Nah, di situ ada klinik mahasiswa saudara. Pakai kartu mahasiswa, kita murah sekali lah ya. Saya lupa bayar, pokoknya murah sekali, tapi sekali masuk lima orang berjejer duduk. Dokternya periksa masal gitu. Sakit apa? Apa? Oh iya udah, obatnya sama semua saudara. Saya enggak lupa itu, oh demam gitu. Jadi, waktu itu saya sudah belajar, belum penerok kudus, tapi saya tolak itu penyakit tifus. Saya enggak mau kena itu. Jadi waktu dibawa ke dokter, oh ini kolera, atau dysentri saya lupa lah. Wah lumayan, yang penting bukan tifus gitu. Itu karena mulai nolak aja, oh omongan saya, saya tolak itu penyakit tifus. Nah kemudian, ketika tingkat dua atau tingkat tiga, itu sudah penerok kudus saudara. Nah itu satu kelalean juga ya, pelayanan, mana-mana puasa, campur aduk yang buka puasanya enggak jelas, minum teh manis, kenyang perut kembung. Satu ketika saya kolab saudara. Tapi ya Tuhan baik ya, enggak masuk rumah sakit sih, tiduran sebentar ya, habis itu di tempat kos, mulai kena badan itu panas ya, saya lupa persisnya kapan, tapi saya hitung satu bulan saudara, setiap hari saya minum insa. Itu enggak boleh sebenarnya. Badan saya panas, minum insa itu tetap. Dan saya sudah belajar ya, saya tengking itu tifus, saya mesti tengking juga itu kolera, disentri, penyakit kuning, semua, saya jajar semua. Tapi badan tetap panas. Akhirnya setelah sebulan itu, dengan naik motor, saya dibonceng teman saya, ke Purumius itu. Nah begitu ketemu, mau antri ketemu dokter ya, saking badan saya lemah itu ya. Susternya kasihan lihat saya, saya disuruh berbaring di tempat tidur, di satu kamar di situ ya, nunggu dokter. Wah udah ngambang begitu. Begitu menghadap dokter, dokter tanya, sudah berapa bulan, berapa lama ini? Sebulan. Waduh, panas. Kamu tifus ini? Kamu mesti opnamo? Saya diem aja gitu. Terus dia tanya, kamu tinggal di mana? Di Jakarta? Terus, kamu ini tifus diberapa? Kamu mesti opnamo? Wah, berapa jalan aja bisa dok? Orang tua saya di Jakarta. Dia mikir, terus bilang gini, oke, nanti selesai dari sini, saya kasih obat ya, tapi jangan diminum dulu. Kamu tes darah, setelah itu boleh minum obat ya. Nanti hasil tes itu, kalau kamu tifus, dan saya yakin 99% kamu ini tifus. Kamu harus opnamo. Boleh di sini atau di Jakarta. Nanti saya kasih suara pengantar. Lalu udah gitu, saya pulang ke tempat kos ya. Terus teman-teman saya datang ya. Gimana? Ya, katanya disuruh opnamo. Saya gak mau ya. Gak mau, gak mau. Ayo kita doa. Saya ditumpangin tangan, doa. Itu, aduh, reaksi tubuh saudara. Nanti, ada dua teman saya nginep itu, di tempat kos saya. Malam-malam saya terbangun, saya muntah ya, mereka beresin. Ya, terus abis itu, berapa hari kemudian, saya ke lab lagi, ambil hasilnya. Bawa ke dokter, pas dibuka saudara tahu, itu semuanya negatif. Tifus negatif, dysentery negatif, semuanya. Dokternya lihat begini, yaudah gak bisa bilang apa-apa dia. Kamu istirahat total, hanya boleh makan bubur, dikasih vitamin dosis tinggi. Nah, ini kesaksian, bukan untuk ditiru ya. Ya, saya dengar itu, bukan tifus saudara, saya melojak iman saya, pulang dari situ, ayo kita makan puyung hai. Karena sudah sebulan saya, susah payah makan itu ya. Ada satu tempat yang, ya untuk mahasiswa itu enak ya. Habis itu ya, masih butuh waktu ya. Ada masa-masa saya gak bisa datang ke pelayanan, tapi gak ada yang main musik, akhirnya dicemput, pakai mobil sama teman saya. Ya, bawa pakaian beberapa potong, karena begitu saya main musik, mau firman, saya ke kamar mandi, ganti baju ya, yang khotbah orang lain ya, karena keringetan. Karena akhirnya pulih sembuh. Sampai saya lulus, tidak pernah masuk Borromeo situ. Padahal teman-teman saya, seingat saya, sampai saat ini, yang saya tahu, teman dekat, teman pelayanan, teman kuliah, pasti minimal pernah masuk di situ. Nah, kenapa bisa, saya ngalami perbedaan? Satu, karena memang saya bilang, saya gak mau. Dan saya jaga perkataan ini. Ya, saya percaya janji Tuhan, saya ucapkan, saya akui, tapi juga dengan hati yang percaya. ada masa ketika, ada masa ketika, badan itu apa ya, kan itu tempat kos, ada 13 kamar, jadi kadang-kadang, karena jenuh di kamar, saya keluar ke ruang, tamu itu, untuk lihat TV. Belum ada satu, teman saya, adik kelas sih, bercanda, eh, masih hidup kau? Bercanda sih. Tapi, langsung saya ingat, satu ayat di Masmur ya, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup, dan aku akan ceritakan, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia, dengar gitu, dia diem, karena dia bercanda sebenarnya. Tapi buat saya, itu kayak serangan perkataan itu. Dan saya ucapkan, ya. Itu mekanisme iman, saudara, dan yang Tuhan celah, ketika dia, dia, setelah bangkit, dia kepada murid-muridnya, yang dia celah itu, ketidakpercayaan. Kan kamu bersama-sama dengan saya, kamu lihat itu, kenapa kamu mesti, melihat dengan matamu sendiri, baru percaya. Itu kan yang Tuhan tegur juga kepada Thomas. Rabalah ini, dan jangan kamu tidak percaya lagi. Spesial itu dia muncul buat Thomas itu. Lalu Tuhan bilang, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, percaya itu di kita adanya. Lalu setelah percaya, meluap dari mulut kita, jaga mulut kita. saya mungkin pernah cerita, atau saudara pernah dengar, kenapa Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, dibuat bizu. Waktu itu dia kan jadi imam, masuk ke ruang maha kudus ya. Lalu ketika dia sedang melayani, ada malaikat menampakkan diri, dan berkata, istrimu akan hamil, kamu akan punya anak, kamu harus beri nama dia Yohanes. Ini yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu imam Zakaria bilang, bagaimana mungkin bisa terjadi? Aku kan sudah tua. Lalu malaikat itu bilang, kamu akan bizu. Kamu tidak bisa berkata-kata, sampai nanti ini terjadi. Lalu dia keluar, dia tidak bisa ngomong. Lalu kita baca lagi, Elisabeth istrinya, kemudian hamil. Padahal mereka sudah cukup tua. Dan Alkitab bilang, lima bulan dia tidak menampakkan diri. Kenapa kira-kira dia tidak menampakkan diri? Dan kenapa si Zakaria, suaminya musti bizu? Sampai akhirnya lahir anaknya, waktu mau diberi nama Yohanes, orang-orang protes, kan enggak ada nama itu, di keturunan kamu. Lalu mereka nanya sama Zakaria, mau dikasih nama siapa ini? Lalu diambil lah, kalau sekarang iPad mungkin saudara ya, kalau dulu batu tulis atau apa ya, lalu ditulis namanya Yohanes. Begitu disebut, ditulis gitu namanya Yohanes, langsung terbuka menurutnya bisa ngomong. Nah pertanyaannya, kenapa dia musti bizu? Bayangkan saudara sudah tua, suami istri, enggak punya anak, tiba-tiba perut istrinya mulai membesar. Nanti bisa bilang, loh jangan-jangan tumor ini loh, coba cek dulu lah. Nah ketika Zakaria ngomong seperti itu, karena dia itu suami, kan baca diperjadian lama saudara, perkataan istri, nazar istri bisa dibatalkan sama suami. Nazar anak bisa dibatalkan oleh orang tua. Tapi kalau suami gimana batal ini? Apalagi Zakaria imam. Makanya mulutnya ditutup, enggak boleh ngomong, karena kamu enggak percaya. Nanti batal ini. Lalu Elizabethnya enggak muncul. Nanti orang-orang akan bilang, wah ini ada apa ya? Saudara kadang-kadang, ini arti praktisnya ya. Sekali lagi ini harus diuji, jangan sembarangan ditiru. Kadang-kadang sesuatu menyerang kita itu dalam bentuk gejala. Nah karena begitu banyak pengetahuan memenuhi pikiran kita, langsung kita judge, oh ini pasti nih, divas ini, gejalanya seperti ini. Padahal pada saat itu, mungkin masih masa intubasi atau masih belum tentu. Kalau saudara pergi ke dokter, dia akan tanya, panasnya sejak kapan? Kalau baru kemarin, dikasih obat turun panas aja. Dia mesti cek, kalau sudah lima hari, oh ini mungkin harus tes lab, promositnya turun atau enggak gitu. Itu kan dari pengalaman di data semua. Nah yang namanya iman saudara, itu bergerak, khususnya ketika saudara mulai kena gejala-gejala seperti itu, itu keputusan saudara, mau arahnya kemana. Jujur itu tidak selalu mudah saudara. Saya punya teman dokter gigi, saya cerita mujizat yang terjadi, di satu kebaktian, di mana ada orang, ketika ditumpangin tangan, giginya tadinya berantakan, bisa jadi rata. Itu enggak masuk akal dalam pikiran dia, karena dia dokter gigi. Enggak mungkin bisa seperti itu. Saya punya kakak rohani juga dulu pernah cerita, dia dari jurusan kimia, dan dia bilang begini, saya dari jurusan kimia, dan itu betul-betul mujizat, kalau air bisa menjadi anggur. sebab ada unsur di dalam anggur yang tidak ada di dalam air. Saya jurusan kimia, secara saintis, ilmuwan, saya bilang itu enggak mungkin terjadi. Tapi saya kenal Tuhan, saya putuskan percaya, bahwa Tuhan berkuasa buat itu. Nah itu di kita masing-masing. Jangan menghakimi yang lain, kalau orang tidak sependapat dengan kita, atau kalau imannya tidak sama. Saya kenal dua hamba Tuhan, yang sekarang sudah bersama Tuhan. Kenal secara pribadi. Artinya saya pernah pelayanan dengan mereka. Saya pernah makan bersama mereka, tidak hanya waktu acara pelayanan, tapi ngobrol ke rumahnya, terus sharing-sharing banyak hal yang dimimbar dia enggak cerita. Dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dua-duanya punya style yang beda dalam mengikut Tuhan. Yang satu itu, yang penting nurut Tuhan. Dan itu betul, itu enggak salah. Tapi yang satu lagi itu soal iman. Dia bilang ada firmannya. Dari situ dia memutuskan percaya. Nah dua orang ini saudara, saya sebut namanya aja ya, misalnya, A dan B ya. Atau Amir dan Badu lah ya. Yang Amir ini lebih senior, lebih tua daripada Badu. Satu ketika, Amir dan Badu ini, Pak Amir dan Pak Badu, datang ke rumah ketua yayasan, di mana mereka itu bernaung dalam pelayanan. Nah ketua yayasan itu sedang sakit. Nah ketika Pak Amir dan Pak Badu ini datang untuk berdoa, Pak Badu ini karena merasa lebih junior, dia diem saja. Dia mengizinkan Pak Amir yang berdoa. Tapi Pak Amir yang enggak doa, dia diem lama. Lalu Pak Badunya ini berdoa, Tuhan, apa yang kau tunjukkan kepada hambamu Pak Amir ini? Lalu dia lihat dalam penglihatan vision itu, ada lampu teplok, lampu model dulu saudara. Bukan Petromax, itu lampu minyak, yang suka ditampil di dinding. Dan dia lihat minyaknya hampir habis, lampunya sudah redup. Lalu enggak lama, hamba Tuhan ini Pak Amir doa, Tuhan berikan damai sejahtera, supaya dia penuh sukacita, senantiasa. Amin. Tidak sedikit pun doa kesembuhan. Lalu ketika mereka pulang di jalan, Pak Badu nanya sama Pak Amir, gimana Pak tadi? Oh udah enggak lama lagi nih, waktunya dia sudah mau pulang katanya. Terus Pak Badu bilang, oh iya Pak saya lihat lampu teplok juga itu tadi, minyaknya sudah mau habis. Lalu mereka berpisah, lalu Pak Badu ini mikir, ini kalau ketua Yesen meninggal, ini repot ini, banyak masalah yang belum selesai. Lalu dia bilang, Tuhan kan umurnya baru 63, engkau bilang di Alkitab itu 120 tahun. Kalau yang Musa bilang 70-80, itu kan untuk orang Israel yang berontak pada Tuhan. Musa sendiri meninggal umur 120. Jadi dia mulai istilahnya itu berdiskusi sama Tuhan. Kan Tuhan bilang firmanmu begini Tuhan, kami masih butuh orang ini. Lalu dia balik lagi saudara, sendirian Pak Badu ini, dan dia bilang, Pak saya doain lagi ya. Lalu dia tumpang tangan, Tuhan kami masih butuh Bapak ini. Umurnya baru 63. Ya tambahinlah minimal 7 tahun lah kira-kira Tuhan ya. Ini keluarganya belum siap, pasti butuh. Dan dia doa, sekarang aku alirkan minyak ke dalam lampu teplok ini, aku kobarkan kembali apinya, dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Orang itu gak jadi meninggal saudara. Masih hidup beberapa tahun. Dua-duanya hamba Tuhan, Pak Amir dan Pak Badu. Saudara gak bisa judge yang satu benar, yang satu enggak. Itu pengenalan akan Tuhan. Tapi yang saya mau bilang adalah, sejauh mana saudara mau percaya firman Tuhan. Kita dibimbing, diajar oleh banyak hamba Tuhan. Itu sama kayak kita sekolah. Waktu kita masuk SD, semua diajar sama satu guru. Kalau dulu saya begitu. Gurunya serba bisa. Apa aja dia menggambar, melukis, nyanyi, semua dia bisa. Matematik, Bahasa Indonesia. Nanti begitu SMP, ada spesialis, guru Bahasa Inggris, guru Matematik, lain, guru Fisika lain. Waktu SMA juga begitu. Nanti waktu kuliah juga begitu. Tapi waktu saya diajarkan Matematik, apakah saya akan jadi ahli Matematik? Enggak, saya perlu untuk tahap tertentu. Saya sekolah teknik, Matematiknya gak perlu Matematik murni. Saya gak perlu kimia misalnya. Cuma untuk tahap tertentu aja. Sama juga dengan kehidupan rohani. Saudara dan saya itu dipanggil berbeda-beda. Secara umum kita belajar sama. Tapi selanjutnya, nanti bisa terjadi, ada hamba Tuhan seperti Pak Amir, ada yang seperti Pak Badu. Pak Amir itu spesialisnya, Tuhan ngomong apa? Saya nurut. Selalu gitu. Tapi yang dia dapat dari Tuhan itu, yang dia percaya, mesti begini, hamba Tuhan B, dengan pegang firman Tuhan, dia minta itu bisa berubah. Percaya. Itu kata kuncinya. Ada satu kesaksian teman saya, saudara. Itu masuk rumah sakit, dua tahun yang lalu ya. Itu sedang tinggi-tingginya COVID, saudara. Itu parah sekali. Dia tujuh atau delapan hari. Udah pusingan sebagainya, pada hari ke delapan, kalau gak salah, dia udah marah sekali. Marah sama iblis ya. Dan dia bilang sama dokter, saya mau pulang, gak bisa begini. Oh dokter gak kasih. Akhirnya dia ngotot ya, dia pandai tangan semua. Pengakuan iman dilawan luar biasa, dan akhirnya memang dia sembuh. Ini kesaksian, jangan diturus sembarang. Tapi dia bilang, saudara yang datang rumah doang, dengar dia saksi itu. Saya buang itu semua obat. Nah, saya gak ngajarin buang obat ya. Jangan salah tangkap ya. Karena memang bisa berbeda, saudara. Itu tergantung pengenalan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Tapi bahwa itu ada, terjadi mujizat, yes ada. Cuma percaya gak kita? Kalau kita udah memutuskan gak percaya, ya gak akan terima. Tapi kalau kamu percaya, ada tahap selanjutnya. Perkataanmu mesti dijaga, lalu tindakanmu mesti selaras dengan apa yang kau percaya itu, dan butuh ketekunan juga sampai itu terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, tahun 60-an, ada kejadian mujizat, mujizat banyak terjadi di daerah Kupang ya, di Soe. Itu, air menjadi anggur, menjadi hal yang lazim di sana. Nah, satu ketika, salah seorang yang jadi hamba Tuhan, kemudian ya, tinggal di Amerika, namanya Meltari. Orang ini tinggal di sana, di kampung di Soe. Dia penasaran, karena yang lain sudah ngalami, dia belum. Jadi teman-teman ini ngajak, oke, kamu ambil air dari perigi, dari sumur, kamu yang ambil, pilih embernya, kamu pegang itu, ya, nanti kita akan doa, kamu jagain, supaya jangan nanti kami ambil, kami tuker dengan yang lain, gitu. Jadi dia ambil airnya, air sumur, betul, putih. Lalu mereka bawa, dia peluk ketika mereka sedang berdoa, untuk lingkaran, dia peluk itu embernya itu, lalu dia tutup dengan kain putih. Ujung kain putih itu, kecelup di air, kelihatan putih, Berdoa, penyembahan, dia tutup mata, dia lihat masih putih. Entah berapa lama, ketika dia buka mata lagi, jadi ungu, gue kaget. Lalu teman-teman dia bilang, air sudah menjadi anggur, ayo kita minum, kita coba. Lalu dicoba, sebelum dibawa kepada pendeta, dibagikan, ada teman yang coba, wah anggur ini manis, luar biasa. Yang lain lagi coba, ini manis, luar biasa. Terus, giliran Mel Tari coba, loh kok tawar, warnanya ungu, tapi kok tawar. Terus dia diem, yang lain coba lagi, waduh ini manis, luar biasa. Dia bingung, ini yang salah lidah saya kayaknya ini. Lalu dibawa ke pendeta, mereka kebaktian, lalu perjamuan. Ketika dibagikan sampai kepada dia, dia minum itu manis. Dan dia bingung. Selesai kebaktian, dia tanya sama teman-temannya, salah seorang dia tanya, eh kamu jujur sama saya ya, waktu kamu minum air itu, rasanya gimana? Oh manis, dia bilang. Enggak, sebelum kita bawa ke pendeta, waktu kita habis doa, airnya sudah jadi ungu, waktu dites, kamu rasanya gimana? Dia ketawa, tawar. Loh, kenapa kamu bilang manis? Saya lebih percaya, apa kata Tuhan, dibanding apa kata lidah saya. Tuhan bilang itu anggur yang manis, jadi saya bilang, ini anggur yang manis, walaupun lidah saya bilang, ini tawar. Butuh waktu, sampai akhirnya itu, total selesai, jadi anggur yang manis. Saudara, saya punya teman, dia 11 tahun ya, gak punya anak, 11 atau 12 gitu ya, waktu saya ketemu dia, saya bilang, Pak, Don Moen itu 11 tahun loh Pak, baru punya, bahwa istrinya hamil, dan setelah 12 tahun, baru punya anak. Setelah itu, setiap tahun 1, sampai 5. Terus, dia bilang, saya percaya, setiap, apa, orang tanya, wah kami sedang menunggu, kami akan punya anak. Selalu dia ngomong seperti itu. dan akhirnya istrinya hamil. Nah, waktu istrinya hamil, itu sudah menunjukkan bahwa, ini akan punya anak nanti, tapi sampai 9 bulan, dia mesti jaga itu. Dia gak boleh ragu, dia mesti siapkan semua. pakaian, segala macam, dia siapkan. Biaya untuk rumah sakit. Karena percaya, ini istrinya sudah hamil. Gak bisa semaunya aja gitu, saya menyiapkan untuk anaknya lahir. Tapi untuk sampai anaknya lahir, butuh waktu 9 bulan. Nah, iman itu seperti itu. saudara pertama mendengar firman, saudara putuskan percaya. Setelah itu, perkataan saudara ini harus sesuai dengan, apa yang saudara percayai. Setelah itu, tindakan saudara juga mengikuti. Nah, bagaimana pak, cara mengikutinya, memang tidak bisa tidak, pergaulan dengan Tuhan yang menentukan saudara bisa bertindak seperti apa. Kalau kesnya teman saya itu, yang di rumah sakit, begitu dia putuskan pulang dari rumah sakit obat, itu dia buang. Nah, jangan ditiru sembarangan. Tapi itu kesaksian nyata. Saudara, kita hidup di zaman sebenarnya luar biasa loh. Saya dengar setidaknya dua hamba Tuhan. Yang pertama tuh, dua-duanya sudah meninggal sih ya. Yang pertama itu dia cerita begini, ketika dia doain orang ya, sedang manifestasi kuasa roh kudus, satu orang ibu pakai kursi roda. Dan ketika didoakan, ibu ini bisa naik sekian, apa, 20-30 seti dari kursinya naik. Perbang, terus jatuh. Begitu jatuh, dia sembuh. Nah, hamba Tuhan Katrin Kulman rupanya mirip seperti itu. Saya dengar ada yang khotbah dia cerita. Jadi waktu dia sedang khotbah, dalam hadirat Tuhan, dia dikuasai Tuhan, dia jalan itu lewatin mimbar. Tapi melayang, saudara. Tidak jatuh. Dia gak sadar, yang melihat itu orang-orang yang hadir. Lalu dia balik lagi. Itu, alam supernatural itu masuk menguasai begitu rupanya. iman itu bekerjanya di sana. Logika, saudara, gak masuk. Tapi bukan berarti kita mengabaikan apa yang ada. Jangan nanti ditiru sembarangan. Saudara, atau selesai kebaktian, coba tes gitu ya. Jeblos gak ya? Pasti kejeblos, saudara. Gak usah jauh-jauh ya. Simon Petrus juga, ketika kesadaran akan lingkungan itu lebih kuat, dia mendalam. Tapi kalau kesadaran akan Tuhan begitu kuat, alam yang natural itu terlampaui. Nah ini cerita seperti ini, tidak harus saudara ngalami persis seperti yang saya ceritakan. Tapi ini cukup untuk menggugah saudara bahwa diputuhkan kepercayaan atas firman Tuhan. Hasil masing-masing bisa beda karena level tingkat percaya kita itu bisa beda. Saya suka pikir-pikir begini, ada hamba Tuhan mungkin sudah sekolahnya S2 kali. Saya baru SD. Tapi kalau saya ikut terus dalam track ini, saya akan sampai di sana juga. Dan mujizat yang dia pernah alami, saya juga akan alami juga. Mungkin dalam bentuk yang berbeda. Terima kasih.